Gunakan akal sehat, gunakan pikiran, yang disuntikkan persediaan itu bukan vaksin yang akan disebarkan di masyarakat, itu vitamin, itu ini, itu ini. Ya Habib, Ya Muhammad Datangnya dari Hikam di Bandung nih Habib, bagaimana pendapat Habib tentang masalah vaksin Covid kata ya Habib? Bolehkah kita seorang awam untuk menolaknya dan bagaimana pendapat Habib? Kita kalau mau berpendapat, kita harus tahu sumbernya. Ketika pemerintah menghimbau untuk kita vaksin, Sudah dibuktikan di Badan POM bahwa vaksin itu aman dan bermanfaat. MUI sudah menyatakan vaksin ini bebas dari hal-hal yang mengandung najis atau yang diharamkan dalam syariah. Kemudian mereka memberikan contoh presiden, beri contoh menteri-menterinya dan semua pejabat divaksin. Apa alasan kita untuk tidak mau jika itu diberintahkan oleh, dianjurkan oleh pemerintah? Jangan kita ini memfornis sesuatu yang kita tidak tahu. Jangan kita berbicara sesuatu dengan dasar katanya. Ini yang membuat masalah. Saya sempat bertanya tentang vaksin ini kepada dokter-dokter yang saya percaya. Dan mereka mengatakan memang vaksin ini tidak ada masalah. Vaksin ini memang bermanfaat untuk kekebalan tubuh kita. Maka kalau saya pribadi setelah mendengar apa yang saya saksikan dari Badan POM, dari MUI, dan dari dokter-dokter yang kita percaya. Saya pribadi sama sekali tidak ada masalah dengan vaksin itu. Tapi jika anda masih dihantui masalah-masalah, dihantui ketakutan-ketakutan, maka silakan anda untuk bertanya dengan ahlinya. Jangan anda melihat di Youtube, jangan anda mendengarkan isu. Anda pastikan, anda berhak menjaga kesehatan anda. Tapi masalahnya sekarang pemerintah mewajibkan kita untuk vaksin. Anda menghindar, anda akan jadi masalah. Maka lebih baik saran saya, anda pastikan vaksin ini bermasalah atau tidak. Anda pastikan sendiri. Dengan apa? Dengan anda tanya dengan dokter yang anda percaya. dengan ahlinya. Jangan anda tanya di Youtube. Jangan anda tanya di oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka ada kepentingan memang. Ya ikhwan, kita tahu semua, ada orang yang mendukung semua program pemerintah tanpa lihat apa itu. tim bersukses mereka. Dan di luar sana juga ada orang yang kontrah dengan pemerintah. Maka apapun yang didukung pemerintah, dia pelintir, dia buat ini salah. Apapun. Contoh. Contoh. Vaksin ketika muncul, mereka membuat isu-isu yang luar biasa. Kemudian, presiden kita memberi contoh. Orang yang pertama di vaksin. Apakah itu membuat oknum yang menentang pemerintah itu diam? Tidak. Disebarkan isu lagi. Yang disuntikkan presiden itu bukan vaksin yang akan disebarkan di masyarakat. Itu vitamin, itu ini, itu ini. Tidak ada benarnya. Apakah kita akan mengikuti mereka? Apakah kita mau menjadi bulan-bulanan mereka? Mereka ada kepentingan menghancurkan nama pemerintah karena mereka ada misi. Kita tidak ada misi. Kita ingin selamat di akhirat. Kita ingin selamat di dunia. Siapa yang jadi presiden, kita doakan selamat. Kita tidak ada kepentingan dengan presiden sekarang atau pemerintah. Dan kita juga tidak mau diperalat orang-orang yang ada kepentingan ingin jadi penguasa atau ingin merusak. Kita beribadah kepada Allah. Kita melangkah untuk mencari tanya Allah. Maka saya sarankan. Saya sudah bertanya. Dan itu aman. Anda kalau memang masih ragu, jangan diam. Anda harus tanya. Karena kalau ini diwajibkan pemerintah, Anda akan kebingungan. Satu sisi, Anda khawatir vaksin ini membahayakan tubuh Anda. Satu sisi, diwajibkan oleh pemerintah. Anda akan stres berat. Maka saya sarankan cari orang yang ahli yang Anda percaya dan Anda tanya dengan benar. Gunakan akal sehat, gunakan pikiran, gunakan hati norani. Jangan dengarkan isu-isu yang ada. Mereka itu ada kepentingan. Dan kita tidak ada kepentingan. Terima kasih. Terima kasih.